Intro Makin panas, masa aksi demo tolak hasil pemilu 2024 bakar Bali Hojokowi Intro Udah sejak lama, sudah setahun dan dua tahun belakangan ini seharusnya Presiden kita dimaksulkan Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi Mulai dari dugaan hijasa Paso Sampai kemudian cawe-cawe dalam pemenangan Paso yang tersentuh Karena itu kawan-kawan semuanya Jangan ragu Saya sudah katakan kemarin Minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional Aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan Karena itu sekali lagi saya minta Teriakan yang sama-sama Maksudkan Jokowi OCR itu dia akan berusaha membaca tulisan yang kita buat Yang teman-teman KPPS buat di hasil tadi ya Dia akan membaca tulisan orang supaya jadi angka dalam komputer Nah yang jadi masalah supaya jadi proses pembacaan itu pasti ada error Komputer tuh gak bisa 100% mendeteksi Ini angka 1 bener bukan, angka 2, angka 3, kadang-kadang 3 kebaca 8 1 dibaca 7, itu bisa salah-salah baca Nah yang jadi masalah kalau cara penulisannya agak sembarangan Jadi kayak kita nulis angka biasa Tingkat errornya lumayan tinggi sih Jadi sebetulnya sebelum pemilu ini teman-teman Waktu itu perlu dem sih Ada kawal Piyot Press juga disitu waktu itu Tapi perlu dem yang melakukan testing Algoritmanya segala macam Jadi kalau kita menulisnya secara sembarangan Bukan sembarangan maksudnya Kita menulis angkanya dengan cara manusia Menulis angka biasa Itu tingkat kebenarannya cuma sekitar 60-70% Kami dari Gerakan Keadilan Rakyat Ya adalah masyarakat yang cinta keadilan Menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan Sebelum pemilu berlangsung Saat pemilu berlangsung Dan sesudah pemilu berlangsung Terjadi kecurangan yang begitu banyak Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat Dan hal ini merupakan kejanggalan Danlah laksi agilis paripurna gerakan rakyat Diselahkan kepada Bidami Satu Kalau Bidami Satu Kalau Bidami Satu Silahkan kepada Ibu Sudaki Sebagai perwakilan Ibu Sudaki membuka segala segi aksi kita hari ini Silahkan Ibu Sudaki Saya kira yang paling baik adalah menghentikan serekab Ya karena serekab ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya Karena sudah terbukti sejak awal memang serekab ini gak bisa dipegang gitu ya Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalakan satu pihak gitu ya Untuk Jokowi Untuk Jokowi Terima kasih telah menonton!